Oke, dalam episode ini sepertinya kita sudah ready untuk mempelajari autentikasi Dimana ini sangat penting dalam sebuah aplikasi apapun itu Bahkan saya sendiri sebagai pelajar framework baru ataupun bahasa baru Itu yang paling utama yang saya pelajari adalah bagaimana cara meloginkan seorang user Bagaimana session itu bekerja di dalam aplikasi atau framework tersebut Kurang lebih seperti itu Nah, saya akan berkaca dengan diri saya untuk ke Anda Anda juga mungkin berpikir seperti itu Karena pada dasarnya setiap aplikasi itu pasti mempunyai yang namanya login dan register Nah, kita tidak akan menyelami lebih dalam Karena sebenarnya Laravel sendiri mempunyai yang namanya starter kit di sini Nah, starter kit ini bisa dibilang itu semacam tool atau library bisa kita install Dan kemudian kita dapat secara free itu register user, verifikasi email, forgot password, dan juga login Nah, tetapi sebelum kita ke sana ada baiknya ketika kita mempelajarinya dulu IPI-nya bekerja bagaimana Saya akan pergi ke manual authentication user Kemudian jika Anda lihat di sini Simple sekali bahwa dia meloginkan seorang user hanya dengan cara attempt Jadi yang ditanya itu emailnya apa, passwordnya apa Kurang lebih seperti itu Nah, ketika Anda ingin menggunakan username Seandainya Anda mempunyai username di users table Anda bisa membuatnya atau mengganti email menjadi username Kurang lebih seperti itu Nah, sekarang saya ingin memberitahu bahwa kita akan loginkan dulu user sesuai dari dokumentasinya Dan memang ini common situasi ya Karena biasanya memang kalau kita login itu di mana-mana menggunakan email Jarang sekali menggunakan yang namanya username Apalagi kalau misalnya itu sudah di ranah public Karena memang untuk identifier unique itu adalah email Biasanya karena di mana-mana ada email kan gampang diingat Makanya commonnya itu menggunakan email daripada username So, yang paling pertama yang kita lakukan adalah membuat satu controller dengan nama login controller Make controller, login controller Setelah itu, maka kita akan pergi ke web.php untuk melakukan yang namanya routing Di sini saya akan membuat dulu root gate untuk login Kemudian controllernya itu adalah login controller Class kita buat di sini authenticated Kita ikuti aja sesuai apa yang dibuatnya tadi di sana Kurang lebih seperti itu Kemudian sekarang kita bisa literally copy apa yang ada di sini Kemudian kita paste tepat di login controller ini Ya, kurang lebih seperti itu Tetapi akan ada error di sini yang mungkin Anda bisa saat ini hilangkan dulu redirect response-nya Karena ini agak advance sedikit Nah, out ini perlu diimport itu dari illuminate support pesat out Nah, mungkin Anda pertama kali melihat yang namanya intended ini Intended ini bisa dibilang seperti ini Anda pergi ke halaman yang itu dikasih middleware out Yang artinya user tidak akan bisa mengunjungi halaman itu sebelum dia login Maka Anda akan otomatis di redirect ke yang namanya halaman login Ya kan itu make sense Nah, ketika Anda login Anda akan di redirect kembali ke halaman yang tadi Anda kunjungi Makanya di sini dibuat intended Tetapi jika seandainya tidak ada intended Maka yang dilakukan adalah redirect ke dashboard Nah, dashboard kita tidak punya Maka di sini kita buat saja prompt slash seperti itu Nah, setelah itu Apa yang kita lakukan adalah Membuat satu yang namanya login form Atau view formnya kurang lebih seperti itu Nah, kemudian di sini kita return view out login Inilah yang biasa kita lakukan ketika kita ingin membuat seorang user login Kemudian kita buat view-nya itu di out login.php Kita sebenarnya bisa saja mengambil semua layout dari up layout ini Ya, tentu itu bisa kita lakukan mudah saja Kita copy saja apa yang ada di sini Kemudian kita paste di login tadi Dan di sini kita buat login Untuk formnya sendiri kita akan buat actionnya itu root login Kemudian di sini methodnya itu adalah pause Anda tahu bahwa root untuk login ini belum ada view-nya Tapi actionnya sudah Bisakah kita menggunakan satu root itu untuk login Dan untuk pause-nya juga login Bisa sebenarnya Perhatikan di sini kan kita buat authenticated Padahal ini adalah actionnya Jika Anda tahu Nah, kita ingin akses login formnya juga Dengan cara di sini kita buat pause Kemudian di sini kita buat login form Dan namanya bisa kita buat semacam Seperti inilah kita kurang lebih Kemudian ini namenya bisa kita hilangkan Berhubung mereka itu sama URL-nya Jadi dia bisa kita ambil dari sini saja Ketika ini nanti kita akses di dalam formnya Maka dia akan otomatis mencari yang sama URL-nya Tetapi yang method pause dicarinya Kurang lebih seperti itu Atau jika Anda ingin membuatnya eksplisit Misalnya login user Bisa juga Tetapi kita buat login seperti ini pun Dia sudah akan paham bahwa pasangannya adalah yang ini Kurang lebih seperti itu Nah, sekarang di login form ini Apa yang kita lakukan adalah Membuat yang pertama itu CSRF Kemudian untuk username dan apanya Kita bisa copy tentunya dari form Form yang kita buat tadi Waktu edit user Kita copy apa yang ada di sini Kemudian kita paste di sini Nah, apa yang ada di sini Anda lihat Kita bisa ganti jadi login Kemudian untuk namenya bisa kita hilangkan Karena kita di sini ingin login Berdasarkan email dan password Dan sekarang coba kita refresh di Firefox Kita tidak ada belum halamannya Anda berindeks seharusnya Kita akan tambah di sini dulu untuk login Kemudian untuk URL-nya Kita buat di sini login Kita refresh di Firefox Ini dia Oke, undefined variable users Itu terjadinya karena pada form kita Kita copy tadi ya Kemudian ini kita bisa hilangkan lah User email Kemudian di sini tidak ada harusnya Alright, refresh Ini yang kita dapatkan Dan sekarang Coba dulu kita lakukan login Dengan user yang sudah ada Nah, passwordnya itu Kalau misalnya Anda tahu Bahwa pada user factory ini Yang ada di database Factories Ini by default akan menggunakan password Sehingga Karena ini datanya kita generate dari factory Yang bisa kita lakukan sekarang adalah Login menggunakan password itu Kita copy Cyclops At cartel.com Kemudian di sini kita berpassword Dan sekarang Jika kita login Ah, sorry Apa ini? Eh ya, harus pengennya Kita login Dan ya Kita sudah login sekarang Tetapi Kita tidak mempunyai akses Kita sudah login atau belum Karena di sini masih ada login Padahal sebenarnya Kalau misalnya logikanya kita sudah login Harusnya kita tidak akan bisa kembali lagi Ke halaman login ini Tapi sekarang masih bisa Oke Itu yang harus kita fix yang pertama kali Iya kan Maka di sini Saya akan perkenalkan sama Anda Yang namanya middleware Coba dulu Di sini saya akan kasih Yang namanya middleware Out Ya Kalau kita Sorry Di sini harusnya guess ya Guess ini artinya Anda bisa mengunjungi halaman ini Ketika Anda Belum login Sehingga sekarang kita refresh Maka dia akan redirect otomatis ke homepage Dan juga Sekarang login ini Bisa kita kasih kondisional Contohnya seperti ini Pada number index tadi Saya lupa Pada loginnya Ini akan kita tampilkan Ketika user tidak sedang login Ya kan Kalau misalnya user sudah login Kita akan tampilkan log out Kurang lebih seperti itu Kemudian di sini kita buat out Ya Kemudian di sini kita buat else Kemudian di sini and out Ketika user sedang login Apa yang kita tampilkan Bisa saja misalnya kita tampilkan Itu nama usernya Contohnya seperti ini Saya buat di sini Siapa yang sedang login sekarang Itu mengaksesnya out user name Ya mungkin Anda akan melihat full class name nya disini Itu sebenarnya bisa di handle dengan cara use ya Coba dulu ini Kita buat ke atas saja Seperti ini misalnya Use Ya ada use harusnya di Laravel ini ya Ya seperti ini kurasa caranya ya Use seperti itu Kemudian disini kita dibuat out Ya seperti itu Dan kemudian jika sedang tidak login Maka yang kita tampilkan adalah Login page ini Atau login URL ini Ini untuk URL yang tidak punya Kita buat aja hash Seperti itu Kemudian sekarang kita refresh Maka muncul disini Ini adalah user yang sedang login saat ini Oh iya ada juga cara yang lebih mudah Ketika Anda tidak mau use seperti ini Itu bisa menggunakan cara Memanggil out function Seperti ini Jadi ketika kita refresh Maka akan muncul disini namanya juga Sama seperti yang tadi Atau Anda ingin tampilkan emailnya Bisa juga akan tampil emailnya disini Jadi intinya Sekarang user sudah login Nah ketika dia ingin log out Kita belum mempunyai hal itu tentunya Kemudian Anda bisa buat disini tentunya Form semacam untuk log out Tetapi kita belum mempunyai setup untuk log out tadi Nah untuk itu Coba kita buat dulu satu controller Untuk yang namanya log out Log out controller Remember bahwa kita bisa membuat invocable Dengan menambahkan flag i disini Karena kita yang membutuhkan satu metode saja Dalam log out controller ini Sehingga sekarang kita pergi ke web.php Untuk membuat satu get Yang sorry bukan get tapi pause Ke log out Kemudian disini kita buat log out controller Class Dan tanpa brackets ya Karena disini kita akan memanggil yang namanya invocable Kemudian ini kita buat name rootnya Itulah log out Dan pastinya untuk middleware ini Akan kita buat yang namanya out Sehingga user yang bisa mengunjungi url ini Harusnya sudah login Oh iya Ini juga bisa dibuat kesini Kemudian sekarang kita pergi ke navbar index tadi Kita buat semacam root action disini Untuk log out Kemudian methodnya kita buat disini pause Dan jangan lupa kasih chrf nya Karena kita sudah mempunyai button Kita bisa buat disini tentunya Button type submit Kemudian kita buat disini Log out Alright refresh di Firefox Ini yang kita dapatkan Nah sekarang kalau tombol ini kita tekan Maka dia harusnya berubah menjadi login Tidak akan ada lagi namanya disini Log out Ya log out ini belum kita mempunyai Yang namanya setup nya ya Coba lu pergi ke web.php ini Bahkan sebenarnya untuk Belum kita buat disini Apa yang harus kita lakukan gitu Nah sebenarnya mudah saja Kalau ingin log out ini Kita ambil dari pesat untuk out nya Kita buat log out Kemudian setelah itu kita return to root Bisa login Bisa juga homepage Kemudian seperti biasa Ini bisa anda buat ke atas Sehingga dia lebih rapi Daripada anda harus membuat Kelas nya disitu Alright sekarang coba kita kembali Kita refresh Kita log out Maka disini sudah berubah menjadi login Dan namanya sudah hilang Dan tombol log out juga sudah hilang Karena pada dasarnya Di number index tadi Kita hanya menampilkan log out tersebut Ketika user sedang login Untuk IPI nya sendiri Mungkin kita sekarang nih Bicara yang namanya Apa ini Apa namanya Directive blade namanya Sehingga ketika anda tahu Ada yang namanya If out check Ya If out check ini Biasa kita lakukan itu di controller Itu menandakan Apakah kita sedang login atau belum Sehingga Ketika saya pergi ke home controller Dan disini saya akan didi dulu Out check Kita akan lihat Bahwa kita sedang login atau tidak Kita pergi ke home page Maka disini akan muncul False Nah tetapi ketika nantinya Kita sudah login Maka out check ini Akan berubah menjadi true Jadi sehingga ini bisa dibuat Semacam checkernya lah Apakah kita sedang login Atau tidak Gitu Refresh Sekarang coba kita login kan dulu User yang lain Login Kemudian sekarang kita Uncomment Kita refresh Maka disini true katanya Which is very cool Dan ini anda bisa buat conditional Semacam Kalau misalnya dia sudah login Dia bisa ngapain aja Kurang lebih seperti itu Nah saat ini User yang tidak login Bisa mengunjungi users Bayangkan jika Seandainya ini adalah Aplikasi yang secret Artinya users ini Hanya Untuk anda sendiri Nah tentu anda ingin membuat middleware Di dalam users ini Nah untuk itu Anda bisa pergi ke web.php Pada users Anda akan kasih disini yang namanya Middleware Out Yang mana Kalau sudah seperti ini Ketika nanti user log out Dia tidak akan bisa mengunjungi halaman users ini Ya Contohnya saya akan log out Kemudian users ini Ketika saya kunjungi Dia akan terus Terus Menerus akan pergi ke halaman login Karena by default Ketika seandainya kita buat middleware-nya out Disini Maka dia akan otomatis Redirect ke halaman Atau root yang namanya login Ketika user tidak login Ya Tetapi anda harus mengetahui Sangat-sangat harus anda ketahui Bahwa Root name login ini Ketika kita hilangkan Maka ketika kita kunjungi Ya Root login not defined katanya Bukan karena kita Lagi di login page Ya Mungkin anda berpikir Ya kita karena lagi disini Tidak sebenarnya Ketika ini saya hilangkan dulu Kita refresh Nah Akan terjadi terus-terusan seperti itu Karena disini juga Kita memanggilkan user login Oke Baik Anda Mungkin disini benar Kita akan Buat dulu Login ini Menjadi seperti ini saja Ya kan Sehingga sekarang kita refresh Kita tidak akan mendapatkan error lagi Tapi ketika kita kembali ke users Maka Root login not defined katanya Nah ini yang harus anda ketahui Bahwa ketika anda menggunakan Authentication Laravel ini Terlebih lagi anda menggunakan Middleware out Dia require yang namanya Root login Sehingga ketika user tidak login Maka dia akan mencari Yang namanya middleware login tadi Atau name root login tadi Makanya disini saya buat tadi Namanya itu adalah login Bukan yang lain-lain Kita refresh Maka dia akan otomatis pergi ke sini Oke Coba dulu kita kembalikan Dunabber tadi ke Asalnya Kemudian pada formnya juga Kita buat kembali ke asalnya Baik Sekarang saya ingin tunjukkan bahwa Ketika anda bisa melakukan Conditional di login page ini Harusnya anda juga bisa Melakukan conditional di usersnya Karena pada saat ini Saya coba buka new tab Maka disini akan pergi ke login page Saya login Maka harusnya sekarang Saya bisa pergi ke sini Dan anda perhatikan ya Inilah yang dimaksud intended tadi Ketika saya berusaha mengunjungi users ini Tetapi saya tidak sedang tidak login Ketika saya sudah login Maka dia akan langsung otomatis Redirect saya ke user page ini Padahal By default Ketika itu tidak ada Maka kita akan Diloginkannya Atau di redirectnya ke homepage Perhatikan Saya akan pergi ke homepage Atau ke about Ini kan tidak ada require Yang namanya middleware Sehingga kita log out Kita loginkan lagi Sehingga kita kembali ke homepage Tetapi Ketika saya akses user ini Kan saya Sebenarnya behind the scene Kita pergi ke homepage dulu Saya pergi ke users Kemudian dia akan Relirect ke login page Kemudian kita loginkan lagi Si Cyclops tadi Maka otomatis dia akan pergi ke sana Inilah fungsi dari intended ini Kalau anda tidak tahu Oke Sekarang harusnya anda juga bisa Mengasih conditional Tepat pada index ini Ketika user sedang out Ya Maka Dia muncul Ya Kurang lebih seperti ini Jadi Out direct tab ini Tanpa else juga fine Jadi karena disini Emang kebutuhan kita pakai else Maka kita buat else Kita refresh Dia akan ada Kita log out Maka dia akan hilang Atau disappear Alright Di video berikutnya Kita akan belajar Lebih dalam lagi Tentang authentication ini See you soon Sampai jumpa di video selanjutnya